Ya selamat datang di channel Hexogen Juna kawan-kawan Ya kali ini kita akan mengupgrade ya Kita akan membuat kesenjangan sosial ya Kesenjangan sosial antara karakter-karakter saya yang lain ya Disini saya memang ini ya apa namanya Rata ya untuk BP nya di build ya Ya tapi kayaknya kita itu bagusan ada satu karakter yang menonjol ya BP nya ya Nah ini akan saya bikin menonjol battle point nya ya Dengan cara menaikkan stat nya ya Kebetulan disini saya sudah punya cukup coin emas itu Disini kita akan bisa mengupgrade gear Oke gear nya itu adalah ini Saya akan mengupgrade nya ke mesin ya Kebetulan saya juga sudah punya satu mesin disini Wah ini untuk mendapatkannya sangat susah sekali ya Nah kalau misalnya diperhatikan disini Ini untuk material art nya ya Ini material art itu bisa diupgrade ke mesin ya disini ya Kalau kita lihat disini advance nya Dia bisa diupgrade ke mesin Tapi gak hanya material art aja Jadi disini disini juga terdapat Untuk mesin ya ini Lightning, swordman, casual, gangster, material art, battle Itu bisa diubah ke mesin Nah jadi Kalau misalnya kalian disitu ada Yang bagus ya Yang bagus diantara itu bisa dipilih Satu-satu Misalnya Disini saya punya Kan disini kan ada material art ya Material art Disini saya punya Kalau gak salah saya punya ini Kita Tiap dulu ya disini ya Di setnya ya Set Hmm tadi kan dibilang kan ada Swapman ya Swapman atau Oh ya lightning Nah lightning itu saya punya Oh ini sepatunya ya Tunggu tunggu sebentar ya Ini dia nih Di battle ya Nah ini kan battle nih Kalau battle Kalau di Upgrade ya Disini di enchance Dia itu kan akan berubah Jadi mesin juga tuh kan Nah dia bisa berubah Jadi mesin Jadi mesin Jadi mesin Emangnya spongebob Ya Oke Ya disini Kita akan Advance aja disini langsung ya Gila memang Agak mahal sih ya 2 juta coin Nato 2000k ya Untuk mengupgradenya ya Oke Kita akan upgrade saja ini Jadi Mesin ya Dari battle ke mesin ya Oke Wah gila Bonus startnya ada Coy L attack booster Wah apa ini Ya itu semacam random ya Padahal kemarin itu Yang mesin yang ini Gak ada loh Gak ada bonus startnya Ini ada ya Bonus startnya ya Ya Begitulah ya Dia Attacknya juga Langsung bertambah Jadi 7500 ya Padahal tuh Kalau level 90 ya Disini ya Kalau misalnya Disini kan level 90 nya aja Cuman 6630 Attacknya ya Tapi kalau misalnya ini Ya kita ganti dulu ya Oke Kita ganti dulu Ke mesin Sip Wow Langsung nambah coy Tunggu Tadinya berapa ya Itunya ya Tunggu sebentar ya Tadi kan Material art ya Material art Kita lihat nanti Jadi Nambah berapa BP nya ya Kita lihat Dulu Material art nya Tadi Ya 72 BP nya 7273 372 Untuk satu karakter ini ya Karakter yang terkuat Yang saya miliki ya Oke Kita akan melihat disini Kita Enchance disini Enchance lagi Kita Ganti ya Jadi mesin Replace Ini juga Kita ganti Jadi mesin Jadi mesin Nah Tadi kan Battle ya Ini battle Tadi kan Dirubah dari battle Nah sekarang Kita ini akan Merubah ini Nah Ada Material art ya Jadi kita Jadi kita langsung saja Enchance disini Kita Merubah jadi mesin Juga Nah Tadi kan dari battle Ke mesin Dari material art Ke mesin Jadi kalian Suka-suka Kalian mau Rubahnya Dari mana ya Tergantung Ininya ya Set advancement Ya lihat disitu Kalau mesin itu Bisa dari banyak Ini Start Dari banyak Gear Macam Gear nya ya Oke Kita langsung saja Advance disini Oke Terus yang ini Juga kita Langsung Advance Mesin Wah Jadi satu set Nih Wah Dapat bonus start Assist Apa ini Increase basic start Of support unit By 15% Wow Untung-untungan ya Tapi ya Jadi Disini Kita sudah Mempunyai Satu set Satu set Mesin ya Dengan level 0 Aja Dia itu Attack nya Masing-masing Sudah 7500 Kalau diperhatikan Tadi itu 7200 Berapa ya Tadi ya Sekarang Jadi 7500 Berarti Naik Sekitar 300 ribuan Untuk Upgrade Dari Level 90 Yang Emas Level 90 Yang Emas Ya Kalau misalnya Kita upgrade Upgrade Lagi Pastinya Ini akan Jauh ya Jauh banget Melebihi ekspektasi Disini Coba aja Kita upgrade Mudah-mudahan Masih Cukup Duitnya Sampai Level 20 Masing-masing Dulu ya Coba kita Lihat Tadi kan 7.540 30-an 7.540 Jadi berapa Nanti Wah Sekali upgrade 2000 Cok Oke Kita langsung Sanya 30 Ya Wuh Dia makan Ini Ternyata Oke Kita upgrade Segini Dulu Aja Nanti Tunggu Dapat Conquer Gear XP Card Lagi Nah Jadi 75 Oh Ambil 7.6 Jadi Naiknya Cepet Sebenarnya Cuman Boros Cepet Tapi Boros Boros Gear XP Card Oke Kalau Dilihat Lihat Ya Kalau Dilihat Tuh Kan Ada Menu Lagi Disini Unchession Berarti Kita Bisa Nambahin Bintang Seperti Yang Dilakukan Di Emas Ya Yang Level Emas Ini Red Hitungannya Mesin Ini Jadi Lebih Eksklusif Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Tambah Ini Pasti Naik Misalnya Attack Ya Anjay 40.000 Langsung Cok Wow Gila Ini 40.000 Langsung Nambah Coba Kalau Ini Kan Ada Lagi Menu Satu Lagi Refine 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 Itu Attack Tambah 2500 HP Nambah Wah Dia Nambah Efek Mesin Ya Berarti Ini Sini Kalau Nggak Salah Ya Kalau Nggak Salah Coba Kita Refine Wah Anjay Wah Anjay 129.000 Naik Cowok Wow Luar biasa Ini Ini kok Di refine Refine Semua Gimana ya Kalau Kayak gini Bisa gak Langsung Refine Oh Unchassion Oh Jadi Dia harus Unchassion Dulu Kita kasih Dulu Satu Star Naik 40.000 Oke Satu lagi Kita refine Langsung 130.000 Wah Kayaknya tergantung Tergantung Boostnya Berarti Tergantung Apa yang ada Disininya Waduh Gila Ini Kalau Yang Disininya Di Machine Misalnya Eh Ini kan Assistant Attack Ini Coba Yang Mesin Yang Ini Mesin Yang Ini Itu Kan Dia Gak Ada Efek Efek Booster Ya Ini Kan Ada Efek Booster Disini Ini Ini Kan Gak Ada Current Gear Has No Bonus Start Apa Yang Terjadi Kita Akan Langsung Masukkan Ini Harus Ada Ini Yang Tadi Kan Unchassion Ya Oke Dia Naik Juga Terus Kita Refine Oh Naik Juga Wah Naik Oke Wow Ini Sih Gila Sih Ini Apa Ini Atribut Masih Kurang Ngerti Apa Ini Oh Semacam Semacam Bonus Bonus Gitu Ya Bonus Efek Ya Nanti Kita Pelajarin Ya Bonus Bonus Efek Itu Tapi Ya Gila Aja Gitu Oh Ini Satu Lagi Tanggung Kita Unchassion Dulu Ya Oke Naik Kita Refine Mantap Oke Ini Dengan Refine Unchassion Bintang Satu Refine Bintang Satu Kita Lihat Lagi Berapa Kenaikannya Ya Oke Sudah Berapa Anjay 8,2 Cuk BP Naik Satu Juta Dari Yang Tadi Dari Yang Emas Wah Gila Sih Ini 7 Juta Tadi Itu Memang 7,2 Ya 7 Juta Dua Ratusan Yang Pertama BP Sekarang Jadi 8 Juta Dua Ratusan Berarti Naik Satu Juta BP Dengan Cara Mengupgrade Gearnya Jadi Gear Merah Dari Gear Emas Nah Ini Kan Masih Gear Emas Penasaran Nih Kayak Mana Nanti Tapi Yang Primal Ini Masih Kurang Sini Unchashenya Soalnya Ke Drive Kurang Satu Ininya Set Sketch Jadi Masih Belum Bisa Untuk Satu Set Langsung Jadi Tanggung Kalau Ini Kebetulan Saya Sudah Punya Set Mesin Semua Set Mesin Nah Jadi Kalau Kalian Mau Upgrade Jangan Tanggung Tanggung Kalian Kumpulin Dulu Satu Set Supaya Dapat Efeknya Nah Ini Efek Attack Sama HP Increase 12% Bertambah 12% Tapi Ya Karena Ada Unchashen Dan Refine Ini Maka Ya Jadi Nambah Lagi Efek Efek Gila Sini Nambah 2 Sejuta Dengan Cara Mengupgrade Ke Bintang Satu Aja Unchashen Wah Gila Satu Aja Dan Refine Satu Kali Aja Jadi Wah Oke Kalian Memang Harus Berusaha Disini Untuk Ngumpulkan Sebenarnya Yang Kalian Harus Kumpulkan Adalah Yang Disini Exploration Exploration Terus Kalian Pilih Conqueror Challenge Di Epic Nah Ini Kalian Harus Main Terus Ini Yang Disini Karena Dia Itu Kalau Dia Lihat Disini Dia Akan Mendapatkan Ini Kayak Semacam Tiket Tiket Ya Tung Lupa Dimain Lagi Nah Dia Akan Mendapatkan Red Sketch Fragment Nah Kalau Misalnya Dia Sudah Kumpul 20 Disini Dibilang Katanya Dia Akan Dapat Satu Random Red Sketch Red Set Sketch Ya Kalau Misalnya Sudah Terkumpul 20 Ya Nah Kalau Kalian Mermainkan OPM Jangan Lupa Selalu Mainkan Conqueror Challenge Yang Level Epic Nah Itu Karena Itu Sangat 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 Berguna Untuk Upgrade Ke Level Red Yang Merah Oke Aduh Masih terbayang-bayang Ini Untuk Lihatnya Padahal Nge-upgrade Gitu Doang Tapi Kalian Harus Mensiapkan Minimal Kalau Misalnya Untuk Nge-upgrade Itu Kalian Harus Kumpulkan 2 juta Koin Saat Satu Upgrade Itu 2 juta Koin Ya Kalau Kalian Lihat Disini Kan Ya Kita Lihat Start Eh Kita Lihat Gearnya Kita Lihat Misalnya Sini Kita Enchange Enchange Lagi Ini Kan Dia 2 juta Ya Ini Cukup Melalahkan Untuk Mengumpulkan 2 juta Koin Ini Nah Jadi Kalian Harus Cukup Ini Juga Cukup Nih Harus Fusion Catalyst Jadi Kalian Harus Mainkan Conquer Challenge Yang Level Epic Supaya Dapat Fusion Catalyst Jadi Lebih Banyak Oke Moga Ini Bisa Satu Lagi Ini Bisa Nih Moga Moga Set Drive Penasaran Gimana Efek Efek Dan Juga Ini Bagaimana Dengan Pengaruh Kalau Dia Itu Pakainya HP Penasaran Si Penasaran Banget Ya Bagaimana Menurut Kalian Apakah Upgrade Ini Sangat Berguna Ya Tentu Saja Sangat Berguna Sekali Karena Kalian Bisa Mendapatkan BP Yang Naik Luar Biasa Drastis Dan Juga Ini Ataknya Wah Tuh Kan Ataknya Jadi 1 Juta 200 Tadinya Itu 1 Juta Doang Attack Ini Jadi 1 Juta 200 Mantep Bener Ini HP Nambah Tadinya Sekitar 3 Juta Eh 2 Juta Berapa Jadi 3 Juta 700 Terus Luar Biasa Ini Speed Speed Nggak Ya Itulah Kan Attack Sama Dave Tadi Yang Naik Eh Attack Sama HP Yang Naik Oke Ya Bagaimana Menurut Kalian Apakah Upgrade Ini Berguna Oke Sampai Sini Saja Dulu Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Dan Seberkan Video Ini Seluruh Dunia Supaya Jadi Inspirasi Kalian Terima Makasih Bye Bye